Hai kecoy langsung aja ya kali ini kita bakalan menyaksikan salah satu match yang harusnya cukup seru ya antara blacklist internasional melawan RRQ Brazil ya alias RRQ Akira ya kita tahu RRQ Akira ini di M4 kemarin juga mereka bener mereka ikutin juga ya kalau nggak salah jadi jadi perwakilan juga berarti ini juara mulu nih RRQ Akira dari MPL Brazil ini ya harusnya chemistry-nya udah lama ini ya roster kira-kira ini ya udah dapetlah chemistry-nya pastinya kita lihat seperti apa pertandingan ya ini Edward nya Benedetta nya maksud gua diambil cuy sama RRQ Akira karena kalian tahu ya Benedetta dari Edward waduh selain banget King RRQ di sini ya RRQ King maksud gua draft-nya sih seru banget ini perang ini ada Kufra ada ketemua Gwyn Mathilda tapi ini blacklist udah meta healer banget nih udah main Mathilda gini oke bisa dapet duitnya uh tunggu masih ada Mathilda sih susah dari inisiasi dari King dan untungnya ya ini kita lihat juga pola rotasi dari sensui mudah-mudahan kecap agak banget dengan adanya King yang sekarang hampir menyentuh ke level 5-nya dan yang aku mau lihat adalah nanti gimana retribution dari King ini bisa ketidaknya meng-counter retribution yang begitu on point dari Sonong Sensui dan emblemnya Profesor KB ada trail dan juga weapon Master early game dari Oke pantasan aja galak ya full-damage soalnya full-damage emblem Brody nya coy lu lihat kalau D nya benar-benar bikin sekarang tuh mereka akan bermain dengan sangat-sangat pasif agresif banget sih mainnya si oke ini blacklist yang dikasih healernya sih dari kejaran 4 pemain dari arah kiwakira mereka kayak kelihatan strong banget gitu ya mereka nggak menghentikan rem mereka bener-bener langsung tancap gas wuh setak empat ya kalau di ulti sekarang sih itu wuh udah jadi reptasis Brody nya dia akan rotasi terlebih dahulu karena power gengking dari Edward tinggi gara-gara gara-gara adanya onward dan kalau kita lihat juga dari item pemilihannya dikit split armor mau first item nih dari Edward ya dia udah punya skill leg plate dua leather jack-in dan untuk sepatunya dia menuju kata tough boots sangat wajar setidaknya untuk meminimalisir CC power dengan efek resilience oke dan kali ini pergerakannya dari Uwe pun sebenernya nggak terlalu yang agresif banget untuk ngeplock terus sih Hai karyamit karena yang dia lawan adalah Sagan dan mau nggak mau Gustala Gustah harus sedikit memenang jiwa yang terlihat dari Sensui mau dimakan nih kayaknya nih ya Sensui memang sudah bersiap juga memberikan sandwich laningnya di bagian bantem lain sana dengan Oheb yang berusaha mendapatkan goklet dengan semaksimal mungkin Dui dia memberikan back up-an belum bisa nge-reach dengan teras Bipensi sekarang Gwen jungler sih udah bener-bener dipakai terus ya memastikan at least dari Oheb ini akan ngebantu juga tadi dari segi Little Wonder kah tadi Profesor Habe iya tapi kalau buat sekarang dengan enget attachment yang diamankan sama Uwe ini menjadi sebuah misteri juga untuk sendiri apa yang bakal dibawakan oleh Uwe nantinya karena yang farming dual lane ini dari tadi Oheb loh ditarik-tarikin sama gaya dituingnya Rene J dia ber-dia berfarming Ria di bagian mid lane dia farming lagi karena bottom lane ini udah bener-bener farming dual lane nih si Brody-nya ya Dua lane farming biar mengungguli Cloud dengan BMI-nya bener-bener dibawa ya untuk mendapatkan dua clear laning-nya dan sementara itu Tartal kedua akan mencoba dikontes kembali dengan Serking Eagle yang dibuka Arch Hatter Flaker karena pagi depan sana masih bisa menghindar ke Black Shoes kopian tapi lihat di sisi lain berhasil menanggil kembali Tekashi kedua kali ya dan kembali mendapatkan Tartal untuk Blacklist internasional serta dapet Blacklist lagi buset ramai banget yang nonton cuy dari Louis tadi enggak ada follow-up demikian lihat dong eh udah dek udah tumpang duluan dan gusah-gusah nggak joint fight ya kembali dengan agresif game yang mereka bawakan dan rumah ini mah pasti banyak supporternya guys ke target mereka selanjutnya Matilda nya bener-bener ngerecokin informasi dari Aradio Akira Guided Wing atau bahkan circling egonnya sekalipun itu bakal mengganggu ini depan dan belakang bait yang indah banget dari Sensui dengan menggunakan special migration dan itu adalah shadow force yang sangat-sangat mengerikan sekali ketika dia menghindari tyrant revenge sekarang overall dari Blacklist ya ini Edward masih ada ulti sih dia bisa clear pakai ulti kalau mau oh nggak hancur ya tauernya ini nggak ngaruh lagi ntar nih item armor putih si Claude nah itu dia oh pernah satu ya guinnya tapi kalau kita ngeliat pun itu lagi-lagi karena satu buah tyrant rage yang akhirnya ada follow-up ya karena sementara kita ngeliat di dua team fight yang udah berjalan sebelumnya itu Louis gak ada follow-up demikian tuh agak sedikit sia-sia tyrant rage yang dibuka oleh Louis tapi untungnya ada jawaban ketika memang ini berikutnya udah pindah ke atas sih ini benetnya kalau gerak dapet energi sih harusnya astaga ini bisa gitu retri-nya berikutnya ya tim fightnya itu dilanjutin sama pemain-main dari Blacklist International dan mereka sekarang jadi untung B dan buktinya top 1 retribution MPL Philippine season 11 itu yang membuktikan Hai dengan keadaan berarti retri-nya emang gacor gini gacor sih retri-nya jungler bumpis kira-kira itu semuanya dibendung dengan momentum dari special migration saja nah ya dan sementara Oheb udah fokus aja untuk mecahin semua wah ini mah digundulin ini kayaknya bener-bener gak bisa digapai sementara Louis ya mencoba tertangkap Gailing win kembali dibuka untung dengan satu under threat yang berhasil dapatkan oleh Blacklist International semakin memperluas lagi vision mereka di dalam masalahnya perbedaan level makin lebih terlihat jelas gak sih semenjak turtle yang bener-bener dikendalikan wah dihancurin semua tournya menit 8 buset gimana kalau perang berlima gini lawan Mathilde aja ya walaupun udah gak ada sword skill lagi tapi kayak masih punya satu dash ability terakhir guided wing dan itu yang dia bawakan dari tadi bermain dengan cover wah brodenya udah pistol brodenya udah pistol brodenya masih otw otw apa klodenya klodenya kan otw DHS nih ini adalah item yang nantinya akan membuat king makin kesulitan di nungi tengah karena walaupun dia udah punya radian armor tapi movement speednya tidak akan bertambah walaupun hanya memiliki radian armor ini agak sedikit sulit buat lois karena dia bahkan demo dominance asnya aja belum jadi nah ditambah lagi kalau kita lihat dari item yang dimiliki sama yue harusnya dia akan menuju karena lagi terancang ini high groundnya juga strong si blacklist ini ada lilia gini kalau misalnya mereka backlight game gitu ya kayaknya ini gamenya blacklist deh kalau damagenya new way paling gede kalau damagenya belum nge-damage cuy kalau damagenya belum nge-damage cuy kalau damagenya belum nge-damage cuy di menit ke-9 kali ini malah semakin berkelanjutan wow gak berhenti sih efek bola saljunya si momo karena blacklist international kali ini makin leading dengan gold yang makin lebih jauh lagi liat reneje yang tidak pernah melepaskan matanya curja antas ya sehingga membuat oheb susah banget untuk dicari sama luis iya dan itu akan menjadi PR juga sih untuk nanti pada saat lord yang pertama akan segera hadir ini Bennett emang bisa keburu dia iya ada matilda gini dibandingkan dengan oheb yang udah 7 ribuan be iya itu kalau kena marknya aja kalau marknya udah nempel sekali dia turun apart memori kayaknya bisa tumbang sih oke tapi lord yang pertama mendekat ke mid lane deastoret mencoba untuk segera di eliminasi berhasil sepertinya tapi saat disayangkan masih ada superwebnya yang bergerak di 3 lane dari belaknya segeranya cepet juga Bennett ya ada high ground juga dari sisi arah kyokira masih punya cloud di tangan dari gustala gusta tapi ingat yue disini cukup perih tentunya dengan poke damage yang dimiliki dengan angry gloom dan juga magic syove so arah kyokira mereka harus bener-bener memikirkan posisian yang mereka siap mencoba untuk mendapatkan 1 best run pertama tapi saya siap mencoba untuk mendapatkan 1 best run pertama tapi saya siap mencoba untuk mendapatkan 1 best run pertama astaga wah ini harus di ban sih kayaknya gue ini coba untuk clear minion cepat cepatnya masalahnya masih ada 2 wave minion di bagian top lane bottom lane dan mengisahkan tidak ada best run di high ground dari anarchy akhir dan bahkan kembali ke tekashi udah hasil tabrak nih mah wah langsung di end 11 menit aja ya kayaknya masih beda kelas sih MPL Brazil sama MPL PH ya tapi gak tau nanti di game kedua ya ternyata mereka membuktikan masih terlalu strong nih blacklistnya yang sempet disebut-sebut banget sama Bung KB terima kasih terima kasih